Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back youtube.com channel Kembali lagi di youtube saya Henra21 Berhubung pertama kali ini Malam pertama bulan puasa Jadi kita mulai Aktif lagi, kita ngobrol bareng aja Santai dengan kawan saya Yaitu Raffi Ahmad Raffi, Raffi apa namanya cok? Muhammad Raffi Kita ngobrol biasa aja ya Ini, kenalin dulu nama aslinya Asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Asal dari Jambi, Sumatera Dari Sumatera? Dari Sumatera Sama lah kita Dari mana? Saya dari Lampung Dari Lampung Berarti sama-sama Sumatera ini bang Sumatera Kamu Sumateranya dimana? Di Jambi Jambi ya? Oh jauh lah saya di Lampung Barat Nah Yang mau saya tanyain Jadi awal cerita Kamu Kesini tuh gimana? Bisa kesini Kamu sekarang Kerja di Di Pelabuhan dong Pelabuhan, di Merak Di Merak Nah Awal kesini tuh Gimana ceritanya? Coba ceritain Coba tau temen-temen semuanya Mau Mendengarin kan Kalau awal cerita Lika-liku Kehidupan saya Lumayan sedih nih bang Sedihnya tuh Dari apa sih? Ya dari Tidaknya tercapai cita-cita Dan Kurang dukungan dari Keluarga Dan sanak famili kita Jadi Saya putuskan buat Merantau ke Tanah Jawa ini bang Oh Terus Saya Sedikit riset ya Katanya dulu pernah Mikut Apa? Tentara Kayak gitu Apa sih namanya itu Kayak gitu? Ya Alhamdulillah bang Pernah Mikut Seleksi TNI AD TNI AD TNI AD Sempat mengadu nasib Di Angkatan Darat Dua tahun 2021 Sampai 2022 2021 Saya Mikutin seleksi Tantama AD Yang 2022 Nya Mikut Bintara TNI AD Itu dimana? Itu Di Jambi bang Jambi? Jambi Berapa kali? Dua kali bang Dua kali? Dua kali Diterima? Alhamdulillah Tidak bang Kok bisa sih? Ya itu bang Saya ceritain tadi Kurangnya Dukungan dari Keluarga Senang Family Jadi mungkin Jalan dari Tuhan itu Bukan Disana kan bang Jadi Saya putuskan Rantau Jadi Rantau ini Ibaratnya Bawa dendam Kok bisa? Bawa dendam Dan Rasa kecewa Sama keluarga sendiri Oh Berarti Di keluarga Kalian itu Kamu pernah ngalamin Apa sih? Kalau kata orang sekarang Broken home Bukan broken home bang Seperti Kayak Di Pernah di Titik terendah Titik terendah Titik terendah Titik terendah itu gimana itu? Ya Kita Meng Mengapa Cita-cita Cuman Tidak ada dukungan Sama sekali Sama keluarga Sanak-sanak Family Jadi Jadi Mana rasanya? Kayak Berkecil hati bang Berging Rantau itu Dengan rasa Berkecil hati Dengan dendam Dengan Rasa kecewa Sama keluarga sendiri Tapi Alhamdulillah Dengan Diberi kesabaran Yang Cukup besar Dan menjalankin Apa yang Sudah dikasih Allah SWT Alhamdulillah Kita jalannya aja Bang Semampunya Nah Cerita sedihnya Kan udah Jadi Kalau Cerita sedih doang Kayaknya Gak enak Sama Sama abangnya Jadi Ingat-ingat Masa lalunya Yang Bisa dibilang Suram ya Iya Bang Oke Kalau Masalah itu Mungkin Semua orang juga Ada Masa-masanya Ya Masa lalu Masa-masa lalu Kayak begitu Pasti semua orang Nalamin lah Apalagi Semua umuran kita Jadi ini guys Pertama Kesini Dia itu Tahun Berapa 2022 Bulan 10 Tanggal 4 Mulai Berangkat ke Tanah Jawa Cuman Untuk ketemu Saya ini Pas waktu Mau tahun baru ya Mau tahun baru Iya Mau tahun baru Jadi Awalnya ya guys Kan kita sama Kerjanya di pelabuhan Saya sering melihat Dia tuh Lagi nongkrong Di warung Pas saya dateng Ke pelabuhan Itu kayak Kalau melihat Saya tuh kayak Pengen nyapa Kelihatan dari mukanya Itu kayak Mau nyapa Tapi takut-takut Bukan takut Sungkan Sungkan Saling-saling sungkan Iya Saya juga melihatin Dari mukanya itu Gak asing gitu Soalnya muka-muka Orang seberang Gitu guys Jadi Ngerti lah Akhirnya jalan Beberapa waktu Nah Dia nongkrong Sama kawan Kawan saya Akhirnya Saya nanya Ini Orang baru Ya Katanya Saudaranya Bang Jul Akhirnya dari situ Kita orang Deket Langsung Klop gitu Soalnya sama-sama Orang seberang juga Ya kan Perantauan Sama juga Perantauan Akhirnya yang ngobrol-ngobrol Akhirnya background Belakang Pengalaman itu Hampir sama Jadi dulu itu Saya Tahu Dulu kita pernah Pesantren ya Santren dulu Nah berhubung ini kita Temanya Bulan puasa Pas banget nih Iya Pas banget Jadi keseruan Di Pesantren itu Gimana kalau lagi Bulan puasa Pernah Pernah ngegodin gak Di puasa Kalau Di pesantren itu Lagi bulan puasa Ngegodin gak Buka puasa Siang-siang Kalau itu Mak Enggak Gak pernah Gak pernah Ya bener Iya Soalnya Lumayan Ketat Pondok kita Jadi Yang ketahuan Gak puasa Itu Dipotakin langsung Oh Sampai segitunya ya Iya Soalnya Ketat Kalau di Pondok Kalau saya guys Dulu itu Kalau Saya dulu Pih Mas-masih Misantren Emang Emang awal-awal Gak Gak pernah ngegodin Cuman Kalau gak Cuman Puasa kedua Gitu ya Haus ya Bangun tidur Haus ya Gimana rasanya Tengah hari Mandi Biasa Mau sholat duhur Itu Mandi ke air Mandi kan Dibak Kadang Wudu itu Langsung Dibak Gitu kan Saya nyelem Kepala doang Nyelem Sambil Lidum Sebenernya Bikir-bikir Kita kayak gitu tuh Gak ada manfaatnya Maksudnya Makan aja Enggak Cuman Nilangin Haus Sesaat doang Tapi ya Itu namanya Keseruan Di pesantren Kita ngalamin Apa sih Ya Kalau di pesantren Kalau di pesantren Itu Ada Biasanya Golongannya Ada dua golongannya Sebenernya Bukan Ngotak-gotakan Cuman ada yang Biasanya Badung Bukan Badung Gimana gitu ya Lumayan bandel Iya bandel Maksudnya Dia tuh ngalamin Nakalnya Santri Nakalnya Santri Emang Gak terlalu aneh-aneh Paling cuman Mentok-mentok Merokok Merokok Paling itu Yang bandel Pasti ngalamin Jadi ada lagi Yang Bagian Santri-santri Yang emang Bener-bener Alim Maksudnya Bukan sok-sok alim Cuman emang Bener-bener Ikutin aturan Cuman kalau saya ini Salah satu Suka melanggar Pasti sama kita ini Bang Sama Jadi Dulu saya pernah Kalau bagian pagi Itu Biasanya Karena males Dibangunin Ya kan Sama ustadnya Lari ke kebun Gak selimut Tidur di kebun Itu Waktu apa Waktu subuh Subuh Soalnya kalau subuh Kan ngantuk Iya Betul itu Pokoknya Kalau udah Kedengeran Tahrim Aja Bentar lagi Ustaz naik Gini Asrama Cowok Itu udah Biasanya jam-jam Tiga itu Secara spontan Bangun sendiri Udah tahu Jadwal Udah bangun Subuh Langsung lari Ke bawah Jadi Langsung nyumput Iya langsung nyumput Karena kadang Dibangunin Pas lagi azan Ya dibangunin Sama ustadnya Suruh mandi Suruh ke air Nah Nungguin ustadnya turun dulu Pas ustadnya turun Saya mikut turun Bawa selimut Jadi ustad Bang gak tahu Kita di Air itu ngapain Lari Kita ke kebon Gak ini bang Ini maaf nih bang Mau nanya Kan kalau Nyumput-nyumput Diri itu Emangnya gak Di absen Di masjid Atau di absen Sama ustad Langsung Alhamdulillahnya Waktu itu Enggak sih ya Enggak Emang kalau Yang saya denger-denger Yang Emang bener-bener Ketat Kayak gitu ya Cuma waktu Di pesantin saya Enggak Seketat itu Cuma kadang-kadang Kalau lagi sensi Bener Lagi ketat Emang ada Momen yang Tidak terlupakan Di Masa-masa pondok Itu apa bang Momen yang paling Gak bisa dilupain sih Kayaknya Apa ya Momen paling Gak bisa dilupain Ya itu sih Kenakalan-kenakalan Kabur dari pesantren Terus pernah juga Kalau Kabur-kabur itu Kemana bang Atau Kayak Kalau jaman-jaman sekarang kan Kaburnya ke warnet Game kan Atau Tidur di Rumah teman Atau kabur Ke rumah Itu kaburnya kemana itu bang Ya kalau saya Paling kabur Di sekitar situ doang Ya itu Paling Males ngaji Nyumput Di kebun Mainin HP Waktu itu Bisa mainin HP Boleh bawa HP Cuman di Kasih waktu Beberapa hari doang Dalam seminggu Tapi ya Yang paling Yang gak bisa Dilupakan sampai sekarang Itu apa bang Mau-mau-mau-mau-mau Momen di pondok itu Kayaknya Momen Ngegodin Hampir ketahuan sama ustad Oh Batal puasa Iya Hampir ketahuan sama ustadnya Oke Lanjut lagi Kita fokus ke abangnya ya Kalau Momen-momen Saya tidak terlupakan Di pondok itu Masalah pacaran bang Masalah pacaran gimana? Masalah pacaran Ya Pondok kita kan Pondok modern bang Jadi Asramanya Sebelah-sebelahan Sama Asrama Si ceweknya Cuman bedanya tuh Di tengah-tengahnya Masjid Jadi Di sini Cowok Masjid Cewek Momen yang gak terlupakan Masalah pacaran Ya mungkin Di pondok abang Begitu juga kan Pasti ada yang Pacaran-pacaran kan Tapi pacaran di sini Pacarannya gak nyampe Kayak Gimana gitu Di luar-luar Sepatah ketemuan Sepatah ketemu Kalau lagi ngaji sambil Lewat Paling ngeliatin dari Asrama ke asrama Iya betul itu bang Kalau gak lagi Berjamaah Cuman gak pernah nyampe Kayak Pegangan tangan Gak itu bang Cuman Ketemuan Ngobrol 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 Atau masalah Kayak mau Bentar lagi ujian Ngobrol Kayak bagaimana Atau ada dapat Iskisi dari Dari ustazanya Kan Kan beda itu bang Kadang ada ustazanya Masih Ustaznya gak Jadi kita Nyari tahunya disitu Sambil makan aja bang ya Kita santai-santai aja kita Kalau masalah Bulan suci Promadon Di pondok Di pondok Bulan-bulan yang ditunggu bang Kalau di pondok Saya paling seru ya Paling seru Nunggu Buka puasa itu gak kerasa Kalau di pondok Bagi saya kan Ya Mungkin Karena lingkungan lah bang Banyak teman kan Karena aktivitas banyak kan Sekolah Pulang sekolah Olahraga Olahraga Besolahraga Nunggu bentar Udah kan Puasa Apalagi Buka puasa Tapi Dibilang puasa itu juga bang Lumayan ketat Pondoknya kan Soalnya Pola kita modern bang Jadi Ustaz-ustaz tuh Kalau belum puasa Keliling terus bang Jadi kayak Patroli kan Keluar Ke Kadang-kadang kamar kan Nge-check in Kalau mau Bolos Atau mau Enggak puasa itu Susah bang Kalau di pondok kita Kecuali Ya udah Kayak Kayak kelas Lebih tingkat kan Itu baru bisa Kalau masih-masih Anggota Wuduh Lumayan itu bang Ketahuannya Ampun Ya soalnya Bisa dibilang Belum ada orang dalam Ya Kita belum menjadi orang dalam Soalnya Baik lagi Abang yang pesantren Berapa tahun dulu? Saya Tamat SD Masuk pesantren Eh Tamat SMP Tamat SMP Masuk pesantren Jadi Otomatis Alia kan Alia Empat tahun bang Jadi Satu tahunnya Pengabdian Di Pondok pesantren Oh Berarti empat tahun Empat tahun bang Empat tahun Empat tahun pas Awal banget Masuk pesantren Kesan pertamanya Apa gitu Yang Perkiraan di luar itu Oh pesantren itu Gini-gini Pas masuk taunya Oh Beda gitu Ternyata Gak Gak sama yang kita bayangin Itu Kesannya Jauh dari orang tua bang Jauh dari orang tua Terus Ya sama bang Saya masuk pesantren itu Hampir sama Saya pergi ke Tanah Jawa ini Ya Masuk Pondok itu Dengan rasa kecewa Duga Jadi hidup nih Kemungkinan Kebanyakan Rasa kecewa Sama keluarga Atau Berkecil hati lah bang Sama keluarga sendiri Sebenarnya Gak mau saya bang Masuk Pondok itu Gak mau Maunya Dulu Masuk SMK Ngambil Teknik motor kan Cuman Berhubungan Berhubungan orang tua Gak setuju Disuruh Gak sekolah lagi kan Jadi mau disuruh Ngaret itu bang Ngaret Tapi saya gak mau Gak mungkin lah Sedangkan kakak pertama saya itu kan S1 Gak mungkin saya tamat SMP kan Tapi Di sisi lainnya Emang salah saya bang Soalnya waktu SMP itu Terlalu bandel Susah diatur sama keluarga kan Jadi Lebih baik Gak usah sekolah lagi lah Kata orang tua itu kan Tapi Saya mau Sekolah pak Kata saya Mau melanjutin Sampai SMA lah Minimal Kata saya kan Gak katanya kan Cukup sampai SMP aja Susah ngurusin kamu Ketanya Oh Orang tuh udah nyerah Udah nyerah Jadi saya putusin kan Saya keingat Sama abang saya Abang sepupu kan Ada di pondok Yaudah Kata saya kan Saya bilangin ke orang tua itu Saya masuk pondok aja lah Kata saya kan Gak usah Gak apa-apa Gak dilihat Kata saya Kan ada orang itu Orang Orang itu kan bang Seminggu sekali Atau sebulan sekali Orang tuanya Ngejengukkan Ngeliatin Anaknya Saya bilang gini Ya gak apa-apa lah Gak usah dilihat-lihatin Gak apa-apa juga Kata saya kan Yaudah Kata bapak saya Tapi dengan satu perjanjian Yang itu bang Kalau kamu gak betah Atau keluar pondok Atau bermasalah di pondok Kamu gak saya sekolahin lagi Katanya kan Cukup sampai situ aja Ada orang tua kan Yaudah Disitu Saya pegang itu bang Dalam empat tahun itu Saya pegang Ngomongan orang tua saya Dalam empat tahun itu Saya memang gak Dilihat Gak dijenguk Sama sekali bang Empat tahun Empat tahun Gak dilihat Sama sekali Tapi kalau lebaran pulang Kalau lebaran Waktu masih anggota Pulang bang Tapi waktu pengabdin Satu tahun itu Saya gak pulang Berarti dua tahun gak pulang Setahun bang Setahun Jadi Satu CMA Dua CMA Terus tiga CMA Pulang itu bang Setahunnya Jadi Pengabdin satu tahun itu kan Diroling pulangnya bang Diroling sama Teman kan Jadi dibikin dua grup kan Piket lah kayak Piket Piket itu bang Jadi yang dekat-dekat pondok itu Pulang duluan bang Amin Sepuluh pulang duluan Jadi yang jauh-jauh itu Amin Sepuluh Masih di pondok Jadi pulang-pulang Kayak Amin Tiga Itu bang Tapi saya Tak pulang Waktu itu Ngikutin Grup yang datang Yang grup yang kedua Saya gak pulang Jadi lebarannya Di pondok Ya lebaran di pondok kan Otomatis Buru-burunya Ustaz-ustaznya kan pulang juga Cuman ada sebagian yang gak pulang Yang mengontrol-kontrol pondok Ya kayak bebas lah Keluar masuk-keluar masuk Kan namanya Gak ada Kegiatan di pondok kan Jadi Pas gak pulang itu Ya main Main ke rumah-rumah teman Di pondok kan Persaudaraan Kuat Udah kayak Makan Minum Hidur Bareng kan Jadi kayak Udah Saudara sendiri kan Jadi kita sama Keluarganya juga Udah kayak keluarga kan Jadi pas Saya gak pulang Lebaran itu Ya main ke Rumah-rumah NKDK pondok itu Bang Pulang rumah-teman kan Selatuhami Sama keluarganya Kita balik lagi Ke pertanyaan Masalah pendidikan TNI tadi Ya Katanya Kesini tuh Tujuannya awal Mau ngumpulin Modal buat Sekolah TNI Ya mau Ngumpulin Mau ngajutin Tes yang ketiga Bang Mumpung umur masih ada Kan Terus gimana Jadi Ceritanya Mau ngerantau tuh Cuman satu tahun Bang Ngerantau cuman Satu tahun doang Ya Kemeran ini kan Ketanah Jawa Jadi Ngumpulin Ngumpulin uang Pulang lagi Ngikutin tes Soalnya Saya Persiapan Buat Kan pertama tuh kan Tama adek Gelombang satu uang Itu Bulan tiga Tesnya Disitu Saya gagal Gagal di Prade Gara-gara Alokasi katanya Pengurangan Kuota Ya Disitu Saya gak nyerah itu Bang Kerja Sambil Nusun berkas Nusun berkas Buat persiapan Seleksi Seleksi Bintara TNI AD Bulan delapan Bulan delapan Disitu Saya gagal lagi Bang Di Pantohir Pelembang Jadi Itu yang kedua Jadi saya siapin lagi itu Bulan sepuluh kan Nepet itu Bang Persiapin lagi berkas Udah siap Cuman Saya ada kendala Di Pantohir Terakhir di Pelembang Ada bermasalah Dengan Prises Prises Sama Ada gigi Gingsul Gigi baru tumbuh Oh itu gak bisa ya Itu gak bisa itu Bang Dipermasalahkan Sama Panitia Seleksi Tapi kalau dari Tinggi badan Cukup Tinggi badan Awal pertama Saya gagal itu Gagal Bang Tinggi badan Yang keduanya Lolos Kena ada Penurunan Tinggi badan Yang Yang kedua itu Yang terakhir Kenapa Gak bisa Masuk Yang Pertama itu Ya Maaf Ngomong ini Bang Bukan saya Ngejelekin NI Bang Ya Kurangnya Indonesia lah Ibarat ini Bang Kurangnya orang dalam Kan Setidaknya Orang-orang dalam Tapi sekarang masih Ada keinginan Kalau Sebelum Saya berangkat ke sini Ada keinginan lagi Bang Cuman saya Berpikir Lebih panjang Dan Mikirkan masa depan Yang akan datang Saya Putuskan Nubur dalam-dalam Cita-cita saya Jadi sekarang Fokus kerja Fokus kerja aja Buat menata masa depan Lebih baik Bang Tapi Emangnya sih Kebanyakan Niat Awal kita keluar Dari Tempat kita itu Maksudnya Merantau ya Niatnya apa Tapi begitu Udah dijalanin Di tengah jalan itu Beda lagi Ya Tambah-tambah Pengalaman yang lain Terus Sharing-saring sama yang lain Pasti Berubah Iya Berubah Tujuan awal itu Pasti Berubah Gak bakal sesuai Ekspetasi awal ya Iya Bang Gak sesuai dengan harapan Yang kita inginkan Aduh Kita udah ngobrol-ngobrol Tentang Perjalanan Apa Akademi TNI ya Iya Bang Kita lanjut lagi Mau nanya Rencananya Bang Sekarang ini Mau ngapain gitu Kedepannya Mau Belajar bisnis Atau Oke tadi kita udah Cerita-cerita Tentang perjalanan Yang pasti Akademi TNI ya Tapi Nasib berkata lain Iya Nah Sekarang Tujuannya kan Sekarang Abang Udah Ninggalin Kampung Halaman lah ya Lantau Disini Tujuan Kedepannya Mau gimana Bang Mau belajar bisnis Atau Apa gitu Tujuannya Disini sekarang Kalau tujuan Sekarang Bang Ya Fokus kerja dulu Fokus kerja Ya Kalau niat saya Ini Bang Gak Sama Kita disini Gak selamanya Kita di Rantauan Orang Pasti kita ada Pulangnya Ada waktunya Kita pulang Ke Tanah kita sendiri Kan Ke kampung Sendiri Ya Niatnya Kumpulin modal Bang Kumpulin modal Buat masa depan Yang akan datang Semua Rencananya Mau bikin bisnis Di kampung sendiri Oke Bisnis Jadi Niatan kedepannya Pengen Buka bisnis Iya Bang Bisnis apa Kira-kira yang Berpotensi Di sana Apa nih Sekarangnya Yang keliatannya Bagus gitu Kalau Planning saya Kedepannya Kalau enggak Buka usaha-usaha Kecil Kayak Buka-buka Toko Toko-toko Grossir Itu kan Sama Atau Bikin lahan Kebun Emang dulunya Sebelum ini Pernah ada Pengalaman apa gitu Pengalaman Ibaratnya Kerja apa Dulunya apa Skill yang Ini gitu Yang kira-kira Pas sama Keinginan Di sana nanti Kalau Rancananya kan Sebelum saya Kesini Pernah ngikut Abang Ipar Bang Ngikut Abang Ipar Bikin Rally Bikin Pagak-pagak Rumah Kan Oh Jadi itu bang Jadi Banyak Planning tuh bang Tapi Itu kan Setiap Usaha Butuh dana Terus sekarang Sebenarnya bukan dana doang Dari mental Kita juga Iya Dengan Kesiapan kita Kan Oh 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 Terus Terus sekarang Kira-kira di kampung Lagi rame apa nih Kalau Sekarang Lagi musim buah ini bang Buah apa tuh Lagi musim Kalau sekarang Lagi musim Bauduren Bulan kemarin bang Lagi Muncak-muncaknya Itu kan Lagi Banjir-banjirnya Gata orang itu kan Kalau sekarang Lagi Musim duku bang Sama Manggis Lagi Banjir-banjirnya Di kampung Oh Soalnya disini juga Dilihatin Banyak bener yang Jualan buah-buahan Iya bang Tapi Harga disini Sama Sumatera Beda jauh bang Ya mungkin disini kan Gak ada Bukan Ngejelekin Disini kan bang Mungkin Gak ada Kebunnya Atau gimana Kalau disana Aduh Murah meriah bang Iya Soalnya kalau disini kan Banyaknya Ada kebun-kebun Kayak durian juga Memang bener Dia orang Nanam durian itu Bener-bener Emang Nihatin buat Usaha juga Kalau disana mah Ya kadang-kadang Yang nanamnya Beli kebun Tapi udah ada Bukan Sampai sendiri Bang Nah Kan Yang Simpang siur ya Ada denger-dengar Suara dari Temen-temen Semuanya Itu Bilang katanya Kalau di Jambi itu Apa sih Banyak bener Kayak Preman-premannya Gitu lah Di jalan-jalan itu Itu Gimana Itu bener pak Atau cuman Atau Ngomong 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 Itu bener pak Nggak sih Ya Saya nggak Ngeburukin Kampung sendiri Bang ya Saya pun pernah Terjun Ke Dunia itu Bang Pernah Langsung Ngalamin Ibaratnya Ngelakuin ya bang Oh mantan Mantan Jengger Bukan Mantan Ibaratnya bang Pernah Berkecimbung Di Lingkungan Itu lah bang Di lingkungan Itu kan Kalau saya Berkecimbung Di lingkungan Itu Waktu saya SMP bang Ya Balik lagi Itu ceritanya Waktu saya Masuk pondok Itu bang Dari situ Mungkin orang tua Nggak Udah capek lah bang Udah Nggak kuat Itu lagi Nggak Nggak tahan Gua nanya kan Jadi Kalau Masalah Begal Atau Malak-malak Sufir itu Emang betul bang Baru-baru ini aja kan Ada itu Yang lagi Pirah-pirah Di TikTok Itu kan Itu saya Kenal orang itu bang Satu Bukan satu Tongkrongan Ya umurnya Sama saya Beda jauh Seumuran Kakak saya Anak buah Bukan anak buah Abang-abangan Ibaratnya Abang-abangan Di kampung Baru-baru ini Pirahnya Malakin Mobil Yang bawa rokok Dari Supirnya Dari Muarabungo Itu bang Dari Muarabungo Ke Jambi Cuman Jambinya masuk kampung saya Kabupaten Sarolangun Disitu Dipalakin Pas Dekat Rumah saya Itu bang Rumah saya kan Lalu lintas Sumatera Bukan Bukan lalu lintas Sumatera Itu Pinggir lintas Cuman Aset jalannya Cuman satu itu Doang bang Gak ada jalur Gak ada jalur lain Jadi Setiap kita Malakin itu Pas depan rumah saya Di Jembatan Pelawan itu bang Oh Ternyata kamu ini Mantan preman Waduh Kalau Itu Ibaratnya kurang sopan bang Kalau Dibilang Mantan preman Setidaknya Pernah Bergaulah Di lingkungan itu bang Cuman Masa lalu Masa lalu yang Suram itu bang Gak usah di Dingat-ingat lagi Itu Di Jambi itu Kota Apa Kalau Jambi itu Kota nya bang Provinsi Tapi Kalau Tempat tinggal saya Di Kabupaten ya bang Kabupaten Kabupaten Sarolangun Kecamatan Pelawan Bang Kalau Di Lampung itu Masih Banyak itu bang Oke Kayak Kan Lampung itu Terkenal juga itu bang Begal Begalnya Dengan dunia malamnya Kan bang Ya Masih sekarang Udah Berhubung Karena saya Udah gak Diem di Lampung ya Maksudnya Sekarang kan saya Kerja disini Jadi kurang Dengar-dengar Berita-berita Kayaknya Cuman pas waktu Saya masih disana Emang sering gak ada Berita-berita Kayak gitu Jadi Biasanya sih Kayak gitu Mah Itu Orangnya Asli Orang Lampung Atau Pendatang Yang Yang Hituan Tapi Kalau di Jambi kan Asli orang Kampung sendiri Kan yang Malam-malam Kalau di Lampung kan Mayoritas Orang Lampung kan Kebanyakan Perantauan Sebenarnya sih Kalau disana Ya orang sana ada Maksudnya orang sana Tapi Kadang Ininya Orang Ya orang perantauan juga Biasanya Cuman Motifnya Biasanya Kalau ada Kejadian Kayak gitu Kayak Taruh dendam lah Emang mudah Diincar Kadang-kadang Kayak gitu Cuman Yang namanya Musibah Gak tau ya kan Siapa yang kena Ya itu Kadang-kadang ada yang lewat Biasanya sih Malam ya Malam Soalnya Kalau siang Masih banyak yang lewat Soalnya disana juga Tempatnya itu Kawasan semua Hutan Apalagi kalau dari Daerah Bukit Bukit ke Maju lagi ke Daerah Liwa Banyak Kawasan Jadi disana Banyak yang sering Kejadian kayak gitu Tapi saya dengar-dengarin Bang Kalau saya Banding-bandingin sama Jambi Lebih kejang Lampung Bang Kalau Bagi saya Soalnya Kalau kita orang Malak Ya mungkin Sekedar malak Bang Kayak Minta uangnya aja Tapi Kalau saya Ngeliat Atau saya Ngeliat di Sosmed Bang Kalau di Lampung-Lampung Kayak Bagian mesuji Itu kan Kayak Begal Ngeremut nyawa Ngeremut nyawa korban Bang Ya kalau disana sih Sebenarnya Gak itu tadi Motifnya Karena biasanya Emang Sudah diincar Ya kan Kalau enggak Ada Apa sih namanya Orang-orangnya Lagi pada mabok Yang gak kekontrol Maksudnya Tapi Baru-baru ini Yang lagi viral Di tiktok itu Katanya Ada Korban-korban Dari Serangan dari Arimau-Arimau Sumatera Katanya Bang Di Lampung itu Bang Itu gimana ceritanya itu Bang Iya Jadi Beritanya masih Sipang Siur ya Gak tahu Binatang itu Lepasan dari Kebun binatang Kebun binatang Atau emang Asli dari Habitat Habitat aslinya Cuman Emang benar itu Ada Di Kampung saya lagi Di kampung Abang sendiri Iya Di Suwo Tepatnya Lampung Barat Baru-baru ini Lagi ramai Sore tadi Di Facebook Jadi kantor Apa Kehutanan Dibakar Dibakar Diancurin Bang Karena Awalnya kan Korban cuman dua Iya Nah Itu udah Seminggu yang lalu lah Baru-baru ini Ada lagi Satu lagi Jadi ada tiga korban Karena mungkin Warga ngerasa Kayak gak Dari berhatiin Gak ada tindakan Tindakannya Responnya Lambat Lambat gitu ya Jadinya Kompak semua Satu Kecamatan Demo Tadi saya liat Videonya Belum jelas juga ya Berita aslinya Gimana kronologinya Bisa jadi Ada keributan Kayak gitu Cuman yang saya liat Kantornya dibakar Rame-rame lah Itu yang ngebakar tuh Masyarakat Asli Lampung Masyarakat sana Orang sana Ya kalau Bukan asli orang Lampung sih Maksudnya Penduduk sana Penduduk Lampung Bang Oke buat teman-teman Mungkin segini aja dulu Kita ngobrolnya ya Mungkin Kita bakal Ngobrol-ngobrol lagi Di next video Episode kedua ya Ntar gak tau nih Siapa nih Yang mau kita undang Oke Sekalian promosi juga ya Di akhir video ini Kita ada program Di bulan Ramadan ini Namanya Ngabur Ngabuburit Bersama teman-teman Ya kita Cari Takjil Kalau enggak Kita review Makan-makanan Yang di Pinggir-pinggir Pokoknya Saksiin terus Video ini Jangan Sampai Terlewatkan Sampai jumpa Sampai jumpa Ah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa